Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bunda Paut dari seluruh Indonesia, Bapak Wahyu Hartomo, Ketua Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, beserta jajarannya para narasumber, tamu undangan, dan hadirin sekalian. Puji syukur ke darat Tuhan yang ma'asa karena berkat rahmat dan idayahnya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara virtual pada kegiatan hari ini. Apresiasi saya sampaikan kepada Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga niat baik ini memberikan sumbang sih nyata terhadap pemenuhan hak-hak anak usia dini. Masih dalam situasi COVID-19, tidak lupa saya mengingatkan para pihak yang hadir untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas untuk memutus mata rantai penularan. Selain itu, mari kita sukseskan gerakan vaksinasi COVID-19 untuk usia 12 tahun ke atas. Bapak dan Ibu sekalian, bulan Agustus adalah bulan yang sangat spesial karena pada bulan ini kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Sudah 76 tahun Indonesia merdeka, tentunya menjadi tugas kita semua untuk mengisi kemerdekaan dengan memberikan upaya nyata menuju masyarakat adil dan makmur dengan tingkat kesejahteraan yang merata menuju Indonesia maju. Kunci dari kemajuan bangsa adalah sumber daya manusia yang unggul. Dengan begitu, anak-anak Indonesia adalah aset bangsa yang paling berharga karena merekalah penentu masa depan bangsa. Saat ini, berdasarkan BPS 2020, 12,19 persen penduduk Indonesia atau sekitar 32,96 jutanya adalah usia dini 0-6 tahun. Dengan besarnya jumlah tersebut tidak berlebihan jika kita melaksanakan pembangunan nasional yang mengedepankan dan memprioritaskan pemenuhan hak-hak dasar anak. Sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan anak dan konvensi hak anak, terdapat empat hak dasar anak, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak untuk terpartisipasi. Dalam peraturan tersebut juga diamanatkan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak tersebut merupakan kewajiban dari seluruh pihak, baik itu negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, maupun wali. Agar anak-anak kita dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, seluruh hak-hak mereka harus kita penuhi dengan sungguh-sungguh dalam kondisi apapun. Berbagai penelitian, salah satunya analisis perkembangan anak usia dini Indonesia, BPS dan UNICEF tahun 2020 menyatakan bahwa periode tumbuh kembang anak usia dini sangatlah penting karena merupakan fondasi dari perkembangan anak pada fase-fase berikutnya. Pada usia inilah cikal bakal kehidupan anak harus dipersiapkan dengan baik. Merupakan periode emas pada tumbuh kembang anak, di mana pada tahapan ini akan terjadi lonjakan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut bersifat holistik di segala aspek, baik itu kognitif, literasi numerasi, sosial, emosional, maupun fisik. Perkembangan otak anak akan mencapai 80% pada periode usia dini. Oleh karenanya, dukungan stimulus positif dari lingkungan akan memberikan capaian tumbuh kembang yang optimal. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, memahami pentingnya pembangunan yang berperspektif pada hak-hak anak. Pemerintah terus berkomitmen dan mewujudkan melalui berbagai target, baik nasional maupun internasional, serta berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan, RPJMN 2020-2024 memprioritaskan pengembangan anak usia dini pada tingkat desa pada capaian target pendidikan. Tentunya jika berbicara mengenai pertumbuhan anak usia dini, hal ini tidak terlepas dari isu pengasuhan. Sejalan dengan salah satu isu prioritas jajaran Kementerian Pemerintahan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai arahan Bapak Presiden Bapak Jokowi Dodo pada periode 2020-2024, yaitu peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Perlu saya tekankan bahwa arahan Bapak Presiden tersebut tidak boleh diartikan sebagai tugas pengasuhan, hanya dibebankan pada ibu saja. Pengasuhan adalah tugas setara antara ayah dan ibu. Orang tua, baik ayah maupun ibu, harus sensitif terhadap berbagai kebutuhan anak dan dapat meresponnya dengan tepat dengan memegang prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mencapai pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif, salah satu strategi yang dikembangkan oleh Kementerian Pemerintahan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kabupaten Kota Layak Anak yang telah dikembangkan sejak 2006 dan ditargetkan tercapai pada 2030. Demi mendorong percepatan pencapaian berbagai indikator, Kabupaten Kota Layak Anak, Kementerian Pemerintahan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai program dan praktek baik, diantaranya adalah Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Buspaga sebagai sarana konsultasi dan pendampingan bagi keluarga Indonesia oleh konselor dan psikolog. Tentunya layanan ini juga dapat dimanfaatkan secara gratis oleh keluarga-keluarga yang memiliki anak usia dini, yang mungkin membutuhkan adaptasi yang tidak sedikit dan tidak mudah pula. Yang kedua mendorong terciptanya ruang bermain ramah anak dengan infrastruktur yang memadai sehingga anak-anak dapat terstimulasi dan bermain dengan aman dan nyaman. Yang ketiga mendorong terbentuknya pusat informasi sahabat anak di setiap daerah hingga ke tingkat desa sehingga anak-anak dapat belajar dan menghimpun informasi yang sesuai dengan usianya yang tentunya juga akan mendukung tumbuh kemang mereka. Hadirin sekalian, untuk mencapai berbagai target pembangunan dan kesuksesan berbagai program tersebut, tentunya pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Besar harapan saya bahwa semua pihak yang hadir pada hari ini bergerak memberikan sumbang sih nyata bagi perlindungan anak demi Indonesia Maju. Tentunya setiap dari kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai perwakilan dari institusi sesuai dengan keahlian masing-masing, dapat memberikan kontribusi demi peningkatan kualitas hidup anak Indonesia bahkan dapat dimulai dari lingkup terkecil sekalipun, yaitu keluarga atau lingkungan sekitar. Kami dari Kementerian Pemudaian Perempuan dan Perlindungan Anak juga siap bersinergi, berkolaborasi, sesuai dengan tugas dan fungsi yang kami miliki demi memastikan hak anak-anak kita terpenuhi dan terlindungi sebaik-baiknya. Selamat berdiskusi, semoga hasil dari pertemuan ini dapat menghasilkan berbagai gagasan, masukan, dan saran yang positif bagi semua pemangku kepentingan menuju Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.